Apakah dengan adanya perubahan, roster dari Onik akan membuahkan hasil 2-1 untuk tim Onik? Onik, Onik asik Mulai tegang ya, sama-sama tegang sekali Ini pasti, pasti kamu anak marching band ya? Kamu yang biasa Hehehe Hehehe Seru banget, makin malam makin semangat Dan DJ sudah di buang, cow juga sudah di buang Kufra dari sisi Altrico juga bakal langsung di buang Akan kita lihat di lane of down kali ini Apakah akan membuang Cecilion atau Selena? Selena, lelelelelelelel Ini Pippen. Grog. Grog ini pilih. Sudah mulai siap, Kak. Dengan draft pick untuk game ketiganya. Kali ini. Melepas Parsha. Melepas... Granger juga. Eh, gak harmonis banget sih kalian. Coba. Ulangin. 1, 2, 3. Nah, ini baru enak. Aku sibuk ngoyatin draft pick. Ada yang ngantuk. Sibuk ngoyatin musiknya. Aku kira apa gitu. Tapi ternyata Uranus dan juga... Asik, asik. Barsha. Ini ya, kalau Cornet tuh lagi nyari mood guys. Nyari mood untuk game yang ketiga yang mungkin diharapkan satu jam gitu ya. Sejam ya? Iya, sejam ya. Oke, sejam ya. Oke. Sudah ada Uranus atau mungkin satu marksman yang diamankan oleh Timonik. Aku pengennya cewek tuh main marksman lagi sih. Pengen banget aku ngeliat hyper carry sebenarnya. Hyper carry mungkin bisa mainin Bruno. Kajar. Atau Granger. Tapi kajar lu. Bruno lah Bruno. Bruno. Atau Kari juga gak apa-apa. Tapi jauh head. Oke jauh head. Kau pengen dia main marksman ya. Aku pengen banget liat dia main marksman. Tapi dia bakalan coba untuk... Kitty baru dateng gimana sih? Mau mikir. Eh ada cewek cantik di luar sih. Ada cewek cantik. Kamu kalo cewek cantik cepet liatnya. Oh gak ini temen aku kenal. Oh iya emang bukan temen aku juga. Iya juga sih. Tapi dia tidak akan mungkin sama aku. Dia ketemu aku langsung cuy gitu. Langsung jijik dia. Oh gitu. Iya walay maaf walay. Iya walay. Dan kali ini. Balik lagi mau. Oke. Mereka punya kesempatan untuk ambil Nana. Kalo mereka masih percaya dengan Nananya tadi. Di game yang kedua. Dan masih pun Nananya hilang sih sama Cecilion ketika di kibas. Atau mungkin mereka mengamanin. Oke Kimi ternyata. Aku pikir mereka akan marksman kuat lagi. Kini. Ternyata Kimi nya. Kimi nya justru diambil oleh Alter Ego kali ini dan. Aduh aku gak fokus ada pening-pening. Di depan sana. Siapa? Ya Kitty lah. Masa abang tukang drone nya. Kamu baru mandi ya? Kamu baru mandi ya? Oh enggak. Kirain baru mandi. Gak mandi aja kincong ya. Kirain tidur seharian baru mandi jam 10 malem. Terus baru kesini. Gak gitu. Nah tuh kamera tuh. Nah tuh ada Kitty. Kitty. Ini bernama salah dari Onyx ya. Iya yang bikin melek. Yang bikin mwocan melek. Loh. Eh bener ya? Oh iya bener juga. Dan Nana langsung diamankan oleh Onyx eSports kali ini. Gak mau ada Molina-Lina-Lina E-E yang mengganggu. Molina-Lina E-E. Jangan berikut. Masih punya satu kesempatan. Ling. Tak Ling-Ling. Pak Ling-Ling. Pak Ling-Ling. Ling-Ling. Pak Ling-Ling. Hei. Sudah mulai halu kita berdua ya. Sudah mulai iya ya. Berkat adanya ke Wawa Mania nih. Sudah mau berganti hari soalnya. Karena ini game akan sejam nih. Kamu tau gak Opung tuh lagi nungguin disini tau. Lagi nontonin. Berharap gamenya 1 jam. Opung Wawa. Opung Wawa mana? Lagi nonton katanya. Itu di depan Caster Inggris. Biar Opung Wawa. Biar dia nganalisnya tuh lebih dalam. Lebih akurat ya. Dan paling langsung diamankan juga Onyx eSports Ego kali ini. Dengan adanya Sering Turen. Yang bakal mengganggu pergerakan dari tim Onyx. Kalau mereka mau nge-push ke arah objektif dari tim Alter Ego. Bisa didorong mundur saja dengan mudah oleh Valir. Oke. Satu hardcore dari Onyx. Harit. Dan juga Cringer. Siapa coba tebak Onyx? Apa Walai ha? Bruno katanya. Oh Cloud. Aya Cloudnya kebuka. Set. Apakah ini penantian panjang dari tim Onyx eSports. Setelah berkali-kali Cloudnya dipend. Sudah shadow pick. Plus satu hero lagi Harit. Harit. Oh oke. Suga Harit kali ini. 100% win rate untuk Drian. Masih berlangan di top signature hero untuk Drian sendiri. Oke. Kali ini. Tapi Harit. Siapa yang akan memainkan Haritnya? Apakah masih cewek? Cewek, pasti cewek. Oke. Dan satu hero terakhir. Untuk set lainnya. Apakah dari Isla. Apakah mungkin X-Bor. Atau justru. Tamus. Tamus lagi. Dari Alter Ego. Tamus. A. Bukan. Siapa yo? Tamus atau Terisla yo? Tamus atau Terisla? Atau Hayabusa? Loh kok dari bagi dari Hayabusa? Oh ini Hayabusa? Oh ada endimiz tuh kok kepikirannya Hayabusa. Meskipun yang main bukan dia. Siapakah? Aptos. Terima kasih banyak Ini akan menjadi game sejam please Tuhan, kumpulkanlah doaku Sejam ya Sekarang jam 11 lewat 12 menit ya Sekarang setengah 12 kurang lah Kita akan melihat apa-apa Kalau misalnya gak 1 jam Kornet push up 50 kali Biasanya kata-kata aku tuh selalu dikabulkan Oh disini ada opung wawangannya sih Sejam ya, sejam ya Jadi kalau gak sejam kamu push up ya Gak push up juga, 50 capek juga Oh iya maaf Inilah dia oning melawan alter ego Apakah permainan sejam akan muncul disini Masih bisa kabur harusnya Casius berubah menjadi burung Nyaris aja menjadi first blood Yang cepat ya Tiga clamshaft sih itu Kalau aku jadi groknya Akan kuingat orang-orang yang lebih bagus Oh bermain agresif Tampaknya Dari tempat alter ego Dan langsung didapatkan blue buffnya Mulai berusaha Yap, dan langsung mencet-cet yang little wonder saja Yang sangat lucu itu Benar sekali Seperti Momo Chan Tapi dirusu balik sih, dirusu balik Menuju ke arah Bawa lagi Liat buffnya Coba untuk diamankan lagi Tapi lihat ada cewek juga yang menggunakan retribusi Tapi lihat dibakar juga Sama seorang Yap Dengan burst fireball ya Oh my god Jangan bakal langsung ditampol Sama Leo Murphy Langsung didapat ke start tambahannya juga Masih ada seri toren dari anti-mage-nya Ejector digunakan untuk menambahkan movement speed Dan masuk lagi ke lane dia Di arah top lane Bersama Uranus-nya Sampai-sampai anti-magenya pindah dari atas Kemit cuma buat bantuin teman-teman dari Onyx Ini baru pertama kali aku ngeliat sih Anti-magenya tinggalin posisinya Lane-nya di arah early game Benar banget, lane aja ditinggalin Gimana, gimana? Gimana kamu? Loh Eh, kalau salah ya Gimana ya? Saya gak ikut gue tangan Uh, flame shotnya Masih ada flame shot maung sih Kalau misalkan Rashi Mau diharap tapi lihat armistia dilempar Tapi masih cukup tebal Masih ada regain juga Dan Rashi lihat terkena stun Uh, flame shot yang kedua Dan masih bisa melingkar Hohoho Rashi burungnya langsung lompat Karena belakang menghindari Dari damage seorang maung sih Menggunakan maximum charge-nya Di senggol saja kali ini Flickernya on point banget sih Ya kalau gak ada flicker itu Kalau gak ada flicker Udah sih meninggul itu fix Meninggul Meninggul banget Oh, kali ini anti-magenya gak ada mana sih Gak ada mana dia Itu sticker undilnya Lihat, skrit-skrit Kali ini sudah ada levasi lagi Dari teman-teman alter ego Menuju ke rata ceweknya Gak dikasih main Oh, flame shot miss Oh, tapi kita lihat ternyata Menjadi video last track Dari seorang Giziun Apakah ceweknya gak akan dikasih main lagi Kali ini di game ketiga Lagi-lagi dengan haritnya Yes, dan bahkan buff birunya Lagi-lagi Di ame... Oh, Psycho Psychonya Menggunakan tembok barirnya Yang bukan bahasa dari Momo-chan Berhasil mendapatkan blue buff Untuk seorang Psycho Berhasil dicolong disini Ternyata yang sangat baik sekali On point banget Tapi kita lihat tiga rise strike Mulai dibuka lagi Ceweknya posukannya Ditabrak lagi Tapi masih bisa untuk dibakar balik lagi Psychonya Lihat ternyata dia terbakar Masih ada walshark Dan masih bisa untuk bertahan Masuk semua damage-nya Tapi kita lihat di arah bahwa Leo Murphy masih asik Cantui ngumpulin stack Dan bahkan damage-nya Karena Drian Gak dikasih suck sama sekali juga sih Drian Ya, senar banget Dan kita lihat juga Untuk turtle dia Lagi-lagi mongsinya fokus Untuk dapetin turtle yang pertama Untuk team alter ego Dan langsung diamankan Dengan maksimum charge-nya Menuju cara bottom land Dia sendiri Dan Drian Terlapain air strike Tapi tidak ditampol Sama Leo Murphy Dan kita lihat juga Langsung ditembokin Burungnya Dari Cassius Burungnya dari Cassius Gak dikasih keluar kemana-mana Dan kali ini kita lihat Sudah mulai digerogotin Sudah sangat agak agresif Alter ego Tapi kita lihat Dipajat Oh baik banget Tapi ternyata yang dapetin kill-nya Malah Burung besarnya Rasinya yang dapetin main kill-nya Iya Menapainan satu poin kali ini Untuk seorang kajial Leo Murphy Masih santui aja di arah bawah Sedangkan Tampol lagi Set Leo Murphy Dapetin lagi Itu retanya Ditampol lagi Tidak terkena stun Dari Tidak terkena stun Tidak terkena stun Dari Hay Allah Udah ketau Orang anak komplek Lebih hampir fans Dari timnya yang main Kita lihat Lame shotnya Agak sedikit miss Digocek oleh Saiko Saiko Dengan menggunakan PowerMitcher Kena dua Ternyata Langsung diwacak Tiga galil Saikonya tebal banget Tapi dia masih ada Pelikir Tidak Langsung diambat Kajian galil Terbicinya mulai maju Mencoba tengah membuka mapnya Tapi lihat Kajian sini Kita semangat Image fire Missy lewat Ternyata Masih bisa survive Ceweknya Dapetin satu Balikir harus Tapi triple kill Dari serang Mausi Dan cry Dating cry Langsung di swap Sama Rea Murphy Ditampol Pelan-pelan Turut di bawah Dan juga minion Kajian sini Bahkan juga masih survive Iyadah Masih bisa balikir Belakang kali Dari seorang Kajian Dari ceweknya Sulit banget sih 1-3-1 Sudah terpick off Dan dari 4 pertemuan terakhir Di season 4 dan 5 Onyx belum pernah menang Melawan Alter Ego Onyx hanya mendapatkan 3 game Sedangkan Alter Ego Memenangkan 8 game Apakah akan menjadi 9 game Untuk Alter Ego Atau justru malah Dibalikin Ketika di live game Oke Kita lihat masih Cepat untuk diamankan lagi Lihat Wonderernya Mauzinya dapetin 2 buff Dan mungkin akan menuju Ke arah bawah Dari cloudnya Yes Gajian di arah bawah Ada 1 minion wave Lumayan gajian Gajian ya Oh oh Tapi Lagi-lagi Armichi Armichi Omong nakal Yang benar-benar Pengen dapetin buff merahnya Tapi lihat ternyata Psychonya juga sekarang Dan langsung diamankan Begitu aja Oh my god Ini bahaya banget sih Buat tim Onyx kali ini Mereka Gak bisa berbuat banyak Dan lihat Mauzinya Free posisinya Dan masih ada Burn effect Dan bakal yang Murphy-nya Terbang Tapi dilempar balik Sama Anti Mage Dan di arah bawah Dipush habis-habisan Kali ini 6 menit Mereka udah mulai Agak sedikit kesulitan Dari tim Onyx kali ini Dan Gashun Lagi-lagi sang alamat Mengganggu Dengan Fider Isaac yang dibuka Armichi Om yang selalu berada di Paling depan lini Dari tim Alter Ego Armichi Omong nakal Dari tim Alter Ego Benar-benar nakal sekali Permainannya Dan Tampol lagi 3 2 1 Tampol lagi Hap ceder Langsung hilang Dan bakal dikeluarkan Zaman Force ini Tengah cewek Tapi Leon-Mond Masih cukup berani Dan bakal dibalikin lagi Ditambol lagi Diancar lagi Masih ada flingger Tidak ditabrak Armichi sama Force Tapi ceweknya Gak bisa kemana-mana Jika dia sama Yame Juga masih ada berfireball Mencoba untuk didapatkan Dan bakal kita lihat juga Yame yang mungkin juga akan tumbang Ditabrak Ditoncokin lagi Sama seorang Anti-Mage Tapi di sisi lain Kita lihat Rasinya Bahwa coba Untuk dihentikan pergerakannya Oleh Cassius Dan Psycho Sudah mulai datang Cukup cepat waktu Menyelamatkan Razi dan juga Drian Oh 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 Mulai Disusul pelan-pelan Yang tampaknya Walaupun masih cukup jauh Perbedaannya Pelan-pelan Tapi pasti ya Pelan-pelan Tapi pasti benar Kalau dibawa kelihatan Mungkin Bisa terjadi Snowballing Mungkin ya Tergantung sih Tergantung sih Mati tuh kalau tergantung Dari stak Leo Murphy-nya Jangan digantung Gak enak Iya gak boleh Gak baik Dasar kamu Gak banget Oh ya maaf Replaynya kita lihat Ceweknya tadi Walaupun dapetin Aldousnya Pelikernya tadi akan sedikit mentok Karena tembok Tapi iamnya Dapetin juga Dengan menggunakan Bersfireball Walaupun dia juga harus lumbang ya At least dia dapetin Harithnya Baik Iyap Dan Petukanan yang cukup Adil Untuk kedua tim sebenarnya Sedapnya Harithnya gak mati sendirian ya Dibetan Dibetan juga Lihat dari Seorang Adimage Yang mengusir Seorang Giamnya Masih ada Flameshot dari Casius juga Mencoba Tenggitir Dibetakan Lian Lian Baik banget Oh my god Ditampung sekali Langsung hilang What Damage apaan itu Leo Murphy 4 bar hilang loh Gila Ada replaynya gak sih Coba dibikin Damagenya apaan itu Endless battle Sama item-item defense Melunjuk ke Satu queen swing Eduh Ambil muncrap Maaf Dan kalau kita lihat Dari Drian Dia baru ada bikin Demon hunter sword aja Baru menambang attack speednya aja Wah ini bahaya sih Nah ini replaynya nih Setia tiba-tiba Terbangnya Tuh Diannya masuk Diannya masuk Diannya masuk Leo Murphy Setia Hat Wih Wuh Apaan itu Busetah Sumpah ini Leo Murphy Kecilnya tukang pukul kayaknya Sakit banget Tukang pukulan dia Dan Hermesie masih menjaga Di sisi depan Dari Jungle-jungle Team Onyx Kali ini Tapi Rasinya juga mulai terpik off Dan Kali ini Mulai sedikit sulit Dari Onyx Mereka udah tau DM-nya yang dikeluarkan Dari Leo Murphy Mereka harus menghentikan Setidaknya Stuck yang dikumpulin Sama Leo Murphy Atau enggak Ini bakal jadi bahaya Buat mereka Bahaya banget Mereka bawa ke Raleigh game Dan Lord-nya Sudah mulai dicicil-cicil kali ini Oleh tim Alter Ego Driannya sudah menunggu Iyuh Dia juga Selingker juga Dan menahan Stucknya sampai 10 Tapi lihat damage-nya Sakit ya Dinincer lagi Dinincer lagi Tienger lagi Udah nggak perlu ada Aldo Tienger lagi Tienger lagi Tapi kita lihat Lord-nya Bangal di-stelekan Sama gehabt-nya Tienger lagi Tienger lagi Hati-tertieng lagi Oh Tienger lagi Tienger lagi Lord level 1, baru saja diamankan oleh Timonik Bener banget, Lordnya masih puasa, belum dikasih makan Walaupun sudah ada minion, wave yang sudah mulai muncul juga Tapi turret kedua di atasnya juga Inhibitor turret ya, habis dua-duanya Dan mungkin wave yang sudah mulai masuk Apakah bisa, masih ada Drian juga Drian-Drian desing dua, tapi damage-nya terbesar masih bisa untuk mundur kah? Masih bisa untuk defense, masih ada CW juga Oh, sakit banget gak tuh Dua flame chart, ada satu maximum chart juga Dan nampaknya masih bisa ditahan Masih bisa di defense kali ini Menangkan pergerakan sedikit Dari Alter Ego Onyx Mulai grouping up lagi sekarang Mereka bakal coba cari cara Gimana caranya ngeculik Leon Murphy terlebih dahulu Mungkin atau mengarah ke Arkesius yang cukup aman Di arah belakang Sakit banget sih gila 3000 kah itu tadi Gimana? Kenapa tiap mukul kita semua Semuanya begitu tadi penonton Saya mau ngikut aja Ini ya Berasa gitu ya Iya berasa tampolannya Dan kali ini Lihat networknya Bener-bener berbeda cukup Jauh banget sih Ini di early Di arah need game lah ya Udah hampir menuju menit ke-12 Dan kalau kita lihat berbanding 11.000 Drian-nya butuh 13.000 malah Drian-nya butuh win of nature Kalau enggak win the runcet Tapi dia tak tipis Oh iya di match langsung hilang Begitu saja Saiko Mulai datang Mengganggu dengan Bawar nature Tapi kita lihat terkena stun Dan juga bangun Tapi dia Om Murphy Bener-bener coba Untuk mengarah-arah objektif Dan Turet di arah bawah juga sudah mulai Oh my god Base-nya sudah mulai terexpose Sekali ini Apakah bakal di hand Dengan cukup cepat kali ini Ini dia lihat Tia Om Murphy Di tukang pokok Juga dia fokus Karena turunnya Karena bisnya Tia Om Murphy Satu hit lagi Dan yes Inilah dia Outer ego Berhasil mengambangkan poin Di game yang ketiga Dan merubah posisinya Lihat 2-1 Atas Timoniki Sports Dengan bergantian juga Dari seri poinnya Ke arah substitution Dia mencoba menjadi Dari cadangan terlebih dahulu Dan langsung Mengamankan 2 player Dari Armici Kemudian dari Yap juga